Hai kpop entusiastik welcome to my channel Oke di video kali ini gue itu dikasih tahu sama temen gue nih kan gua mau ngikutin eh apa aja sih yang udah gue ketinggalan di tahun-tahun ini gitu nah kata temen gue itu di coba lu reaksi in dua grup baru nih ada yang pertama itu aif aif atau aife dari starship yang kedua itu Edmix dari JYP nah untuk video pertama ini gua mau reaksi in dulu aif dari aif dari starship yang pertama nah sebelumnya itu sebenarnya kaget pas denger aif ini gitu gua juga sebenarnya enggak tahu ya udah mungkin denger lagu mereka atau belum gitu dari tiktok atau dari mana tapi kalau dari gua pribadi sih gua belum pernah lihat MV nya gitu ya mungkin eh gua juga belum tahu sih lagunya kayak gimana nah dar cerita nih gua itu kaget pas tahu bahwa aif ini tuh ada dua member member dari Aizuan ya Nah dulu itu gua suka banget sama Aizuan gitu dan sedih banget gitu pas mereka harus bubar gitu kan karena gua itu di Aizuan suka banget sama Wonyong nah di aif ini ternyata muncul lagi nih Wonyong dan Yujin ya Nah jadi yang gua baru tahu dari aif ini ya dua member ini Wonyong dan Yujin gitu Nah biar gua tahu siapa-siapa aja membernya jadi kita check dulu yuk siapa aja nih member-member dari Aif ini gitu ya Aif member profile Aif is a six member group under starship entertainment Oke membernya ada Yujin gae 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 rei Wonyong lis dan lisu berarti Yujin gae rei Wonyong lis lisu enam mereka itu debut 1 Desember 2021 nah gua sih waktu pas akhir itu dengerin Kpop di Desember ini tuh belum tahu sih ada Aif ini gitu ya terus mereka ngeluarin album single judulnya Eleven member profile pertama Yujin nah Yujin ini dari Aizuan ya nama Yujin and Yujin oh leadernya Yujin ya berarti leadernya Yujin leader vokalis September 1-2003 jadi emang mantan dari Aizuan oke yang kedua Gale Kim Gale main dancer rapper oke member 4-2002 2002 berarti lebih tua daripada Yujin ya tapi leadernya Yujin biasanya kan yang yang paling tua jadi leader tuh ya tapi nggak tahu juga sih Oh dia yang paling tua dari member-member Aif oke yang ketiga Rei Rei Jepang kah Rei Kim Rei rapper 2004 oke Korean name Kim Rei nis covid noneAct Sensuality Japanese Oke Jepang tapi ada 14 nih Jepang yang keempat nah ini dia Wonyong My BasuMai Bios Wonyong case name Wonyong Jan Wonyong forcément Fokalis 2004 Peace creation pekan Oke konyong former Aizuan Iya dua ya Wojust sama Yujin tadi yang ke-24 yang ke-25 Lis Elisabeth Kim Vokalis Posisinya 2004 2004 sama kayak Wonyong ya 2004 Korean Oke Yang ke Terakhir nih Lee Seo Lee Seo Lee Seo Lee Seo Lee Hyun Seo Vokalis Maknae 2007 Buset Pisces Sama Pisces 2007 13 15 15 tahun 15 tahun Udah debut Who is your IVE bias Sekarang sih masih Wonyong Karena dia Udah bias gue dari IZUAN Kita vote Tuh kan Masih Wonyong Paling banyak emang Oke Begitu aja untuk Member-membernya Sekarang kita langsung cek MV-nya IVE 11 Desember 1 2021 Oke Jangan lupa Like A title Oke Quality 1080 Oke Langsung aja IVE 11 Kayak Barat-barat Gitu ya Outfitnya keren juga Pake sarung tangan Biru gitu Bisa 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 Orang Indo Ya Wah Wonyong Wonyong tuh Tinggi banget Jadi Pakinya tuh ramping Tinggi harusnya ini siapa ya you make me feel like 11 ke-7 Oke huu rei ini rei ini list soalnya di beda sendiri rambutnya ada langsung pipitnya, langsung pipi chorusnya tuh enak banget loh wah, wah, nyong wah, ayah bantuan nih hai 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 nanti baru oke juga ya baru juga nyebut Gale langsung diserang sama wonyong kan enggak masuk penda biasanya mudah-mudahan Yujin beda banget kan yang dari IVE 1 ke IVE kalau Wonnyong masih gitu-gitu aja, Yujin beda banget oke, IVE 11 kalau reaksi pertama gue sih unik sih ya gue dari tadi ngeliatnya ke Wonnyong sih maksudnya karena soalnya Wonnyong Yujin, cuma karena Wonnyong gue ya gue ngeliatnya ke Wonnyong gitu cuma kayak gini, jadi untuk reaksi gue gitu ya gue emang di reaksi pertama gak akan nge-pause-pause gitu mungkin kan ada beberapa dari kalian yang gak suka dikit-dikit pause gitu, dikit-dikit pause gitu makanya kalau di reaksi gue nanti gue bakal dua kali reaksi, yang pertama pure reaksi gue tanpa nge-pause-pause, yang kedua mungkin kayak dikit review-nya lah gitu mengenai si Envy ini tuh seperti apa jadi kita kayak breakdown lagi gitu dari awal makanya gue gak nge-pause-pause yang pertama gitu reaksi pertama gue sih unik sih maksudnya kayak ada tema-tema Middle Eastern gitu gak sih pas di awal ya? tapi gak tau dari daerah mana terus yang gue inget sih pre-chorusnya gitu kayak temponya tuh di-slowin gitu gue belum pernah denger sih di K-pop ada yang pre-chorus yang nge-slow gitu untuk capai ke chorusnya bam gitu oke kita lihat lagi ya dari awal nah ini kan kayak musik-musik Middle Eastern gitu loh guys tarpet terbang kah? uh, ormasinya itu loh terus ada efek-efek nyala gitu di tangannya keren banget luarannya enak banget listnya nah ini ini tuh liso liso gak liso sih kalo gak salah ya soalnya mukanya muda banget terus kayak orang Indo gak sih guys? banget ya liso liso wah, luarannya gila ini rei kan yang dari jepang rei berarti tadi liso terus ini rei oke kayaknya gampang deh gak pahal sama cuma berenang juga kan ya nah ini nih pre-chorusnya itu loh enak banget langsung disentak sama chorusnya mungkin wah, ini gaul kan ya tadi kan liso liso beda sendiri ini gaul kayak kayak pantun gitu enak sih enak sih tapi uh bahaya pipinya itu loh nah ini nih perusahaan nih transisinya itu loh Yudin Sufi Oke, Bridge One Duh, jangan gitu dong Aduh Allah Yung guys Lebih bisa nih Wanyong Oke sih Tapi Wanyong Wanyong Ini gak sakit, ketika dikena buci Oh my, oh my god Oh my, oh my, oh my god Langsung nyantol gitu loh guys Di otak Oke, oke, oke 5 Oke sih Ini bukan karena ada Wanyong ya guys Maksudnya Untuk 5 Dengan 6 membernya Udah afal sih Wanyong Eugene Liz Diso Ray Gak Gak Mungkin cuma 6 Jadi gampang juga Gue ngapalinnya Menurut gue Dengan debut Lagu seperti ini Oke sih Ini langsung nyantol gitu Rekorus-korusnya tuh Enak banget Gue suka Ya, mungkin Karena-karena gini Ada beberapa lagu Mau itu debut Atau mereka ngeluarin single Gue harus kayak Dengar beberapa kali Dulu gitu Untuk Nantinya gue bisa suka Sama lagunya Tapi untuk Ive 11 ini tuh Oke sih Langsung nyantol Dan Wah Gue suka banget sih Apakah langsung stand Ive Ya, kita mungkin harus Check lagi Beberapa Lagunya Kedepannya Karena gue juga kan Gak tau Ive udah ngeluarin Berapa lagu Dari debutnya Nanti Kita coba Check juga Oke Terima kasih Yang udah nonton Jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Nah Blog Sub indo by broth3rmax Tidak Blog Terima kasih telah menonton!